I would like to invite his excellency, Dr. Santo Darmozuma. Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga, mengatakan berbagai langkah dan kebijakan untuk melindungi pangsa pasar ekspor minyak sawit mentah atau CPORI bakal terus berlanjut. Di setelah Trade Expo Indonesia di TEI di ASBSD Tanggerang Jumat 11 Oktober, Jerry mengatakan upaya Indonesia menganulir kebijakan Uni Eropa yang diskriminatif akan dilanjutkan oleh pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto melalui gugatan di Organisasi Perdagangan Dunia WTO. Menurutnya, Indonesia juga memiliki hak untuk menyuarakan ketidaksepakatan terhadap kebijakan dagang negara maju yang diskriminatif. Saya yakin ini kedepannya juga pasti akan dibawa dan juga menjadi prioritas untuk kita Indonesia sebagai negara besar memiliki suara, memiliki peran yang strategis dan memiliki tentunya kemampuan untuk bisa mendeliver kepada setiap pihak. Message-nya adalah kita punya kesetaraan, kita punya kemampuan dan kita punya tentunya presence yang sangat signifikan dalam pertahankan dunia global. Saat ini gugatan Indonesia terhadap kebijakan Uni Eropa terkait sawit dan nikel dengan nomor Dispute Settlement DS-593 dan DS-592 masih diproses oleh Organisasi Perdagangan Dunia. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Kantor Berita Antara, mewartakan.